Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI Kabupaten Kendall mengadakan kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang mengangkat tema Transformative Leadership of Millennials, merintis gaya kepemimpinan generasi milenial, bertempat di Tirto Arum, Kabupaten Kendall, Jawa Tengah, Kamis 22 Desember 2022. Dalam kegiatan ini menghadirkan empat narasumber hebat yaitu, anggota DPR Komisi ex-DPR RI, Mujib Rohmat, Ketua Umum DPW BKPRMI Jawa Tengah, Dimas Ana Patli, dosen Fisif Unwahas, Dr. Ali Martin S. dan Ketua Umum DPD BKPRMI Kendala, Nanang Husni Faruk. Acara diikuti oleh para anggota BKPRMI dan para ketua dari BKPRMI Kecamatan di Kendala. Dalam acara itu, Ketua BKPRMI Kabupaten Kendall, Nanang menyampaikan, Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bekal kepada para remaja masjid berupa teknik kepemimpinan yang baik, sehingga bisa menjadi pemimpin remaja masjid di lingkungannya masing-masing dan bisa membawa pengaruh peran yang lebih luas di masyarakat. Saya mengajak para remaja masjid di tengah aktivitas yang padat agar dapat memiliki bekal kepemimpinan untuk terus memutar roda organisasi dengan mengorganisir teman-temannya dan semangat melakukan program kerja. Setelah ini kami akan membentuk pengurus di tingkat kecamatan, sehingga bisa berkoordinasi dengan pengurus kecamatan masing-masing. Ujar Nanang Ali Martin dalam kesempatan itu menyampaikan materi tentang merawat konstruksi negara menuju karakter transformatif leadership milenial. Ia memaparkan salah satunya adalah Pro Sea War, yaitu perang pikiran yang masuk ke semua lini dan sasaran utamanya antara lain adalah masjid. Pro Sea War melalui media sosial juga terus meningkat, Sehingga para remaja masjid perlu bekal untuk menangkal dan meningkatkan kesadaran agar tidak ada hal yang benar disalahkan atau yang salah dibenarkan. Ujar Ali Martin Ali Martin berharap, agar remaja masjid kendal aktif memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan hang lebih ke era milenial yang kreatif dan inovatif. Remaja masjid harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat kegiatan-kegiatan. Contohnya seperti kajian keislaman agar dapat dibuat lebih luas secara online dengan narasumber kiai atau yang kompeten. Selain itu, dapat dibuat basis ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan oleh remaja masjid. Sehingga tidak hanya moderasi keislaman saja, namun juga penuh inovasi yang lebih luas lagi. Harap Ali Martin Sedangkan salah satu peserta dari Kecamatan Kangkung, Jumiat menyampaikan, pelatihan dasar kepemimpinan ini sangatlah bermanfaat. Karena sebagai remaja masjid harus memiliki pengetahuan tentang apa yang ada saat ini. Mengingat eranya sangat berbeda dengan yang dulu. Di dalam organisasi juga dapat muncul perdebatan yang seharusnya bisa diatasi dengan pengetahuan. Baik itu mengatasi paham radikalisme maupun benturan-benturan agama. Hal itu karena organisasi memiliki tanggung jawab harus mengembalikan bahwa Islam itu rahmatan lil'alamin. Acara ini juga berisi materi nasionalisme. Pluralisme bahwa Islam itu harus dibedakan dengan syariat Islam dan budaya lokal yang ada. Jangan sampai terjadi perdebatan yang tidak membangun bahkan memecah belah umat. Maka, remaja masjid diminta wajib sadar apabila ada yang menyalahgunakan masjid. Sehingga remaja masjid dapat membantu masyarakat. Ujar Jumiat Terima kasih telah menonton!